Selamat malam pemirsa audit investigasi yang dilakukan BPK terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta atas perintah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari pembelian lahan tersebut menurut BPK ada dugaan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Pemprov DKI Jakarta dinilai telah menyalahi aturan perpres 71 tahun 2002 dalam pembelian rumah sakit sumber waras. Ketua BPK Hari Azhar mengatakan audit yang dilakukan BPK terkait pembelian rumah sakit sumber waras sudah sesuai aturan. Hari menambahkan audit investigasi yang dilakukan BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi, itu bulan Agustus 2015. BPK kemudian sesuai dengan amanat undang-undang dan tugas konstitusional kami harus melakukan audit investigasi dan hasil audit investigasinya kami serahkan kepada KPK tanggal 7 Desember yang lalu. Urusan selanjutnya, karena itu menjadi masuk dalam informasi yang sifatnya pro justisia, itu kami tidak lagi berwonang. Itu menjadi berwonang, ranah, atau kalau ibarat main sepak bolanya, bolanya sekarang ada di KPK. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnawa menantang Badan Pemeriksa Keuangan untuk menempuh jalur hukum. Menurut Ahok banyak oknum yang berlindung di bawah institusi BPK. Ahok menudung justru BPK yang tidak menyelesaikan kasus ini berdasarkan undang-undang karena tidak melakukan pemanggilan sebagaimana yang tertera pada surat yang dikirimkan BPK pada 18 Agustus 2015 tersebut. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan, tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Lo kira gue takut. Makanya saya berpikir BPK ini isinya lebih banyak oknum kalau begitu. Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian. Makanya saya bilang buka di pengadilan semua. Biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir satu jam mendatang. Sampai jumpa. Menyebut audit BPK menipu. Ahok bahkan menuding pimpinan BPK terlibat skandal Panama Papers. Hasil pemeriksaan investigatif tersebut, clear BPK menemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan telah disampaikan kepada KPK. Yang terakhir perlu kami sampaikan dalam keterangan pers ini, apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan BPK tersebut, apakah hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, ataukah hasil pemeriksaan investigatif, agar menempuh jalur sesuai ketentuan perundang-undangan. Itulah jawaban resmi badan pemeriksaan keuangan menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapunama yang menyebut audit BPK terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras keliru. Ketua BPK Hari Azhar Aziz menegaskan, kasus sumber waras sudah di tangan KPK, sehingga dirinya tidak mau berpolemik. Sudah di tangan KPK? Itu jawaban saya. Sudah di tangan KPK? Tanya saja KPK. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapunama tetap pada pendiriannya, bahwa audit BPK terkait sumber waras keliru. Ahok menegaskan tidak akan menggugat BPK karena sulit dijangkau. Ahok bahkan menuding pimpinan BPK masuk dalam daftar Panama Papers. Karenanya Ahok meminta pimpinan BPK membuktikan asal harta yang dimilikinya. Percuma gugatnya gimana? Dia Tuhan Allah kok di Indonesia kok. Iya dong? Sekarang gimana jelasin? Katanya ada masuk Panama List. Mereka saya tanya, BPK berani gak duduk di BPK buktikan harta dari mana? Jadi jangan ngomong asal ngomong di Republik ini gitu loh. Saya bilang sama PT yang kemarin yang ngaudit saya satu. Saya ngapain orang dari BPKP ya. Salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia. Salam sama beliau. Bilangin Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang gak bisa buktikan. Aku gituin. Menanggapi tudingan Ahok ketua BPK Hari Azhar Aziz mengaku mendirikan perusahaan di luar negeri. Namun sejak pendiriannya tidak ada satu transaksi pun yang terjadi. Ini anak saya kan sekolah di luar negeri. Dia kawin dengan orang Cili. Dan apa namanya, dia meminta saya dan bagaimana ayah kalau kita membuat perusahaan. Dan saya kemudian mengapakan. Mengapakan musak peserta itu. Nah, sampai sekarang tidak ada transaksi yang salah. Jadi, Saya akan laporkan. Itu kasusnya sebatus perusahaan, jadi sekarang. Tidak ada. Tidak, sudah bukan milik saya. Tim Liputan Metro TV Kami akan kembali dengan pembicaraan antara Suni Tanuwijaya dengan Muhammad Sanusi. Tersangka skandal suap reklamasi Jakarta. Suni merupakan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias AHOK. Usai diperiksa KPK sejak pagi hingga petang tadi, Suni mengaku dicecar penyidik KPK dengan 12 pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang krusial adalah percakapan antara Suni dengan Muhammad Sanusi. Suni mengakui adanya percakapan tersebut, percakapan berisi pembicaraan soal dua raperda, yakni raperda zonasi wilayah pesisir Jakarta dan raperda soal rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Suni dan Muhammad Sanusi mempertanyakan kenapa dua raperda molor dan kenapa belum disetujui oleh AHOK. Selain soal materi sadapan percakapan, menurut Suni, penyidik KPK memberondong dengan pertanyaan apa yang menjadi tugas Suni di balai kota Pemprov DKI Jakarta. Suni mengakui mengatur pertemuan AHOK dengan sejumlah pengembang properti, namun tidak jarang pula AHOK bisa bertemu mereka tanpa melalui Suni. Setelah Suni Tanu Wijaya, staf khusus Gubernur DKI Jakarta diperiksa KPK. Tidak lama berselang, Sugiyanto Kusuma alias Aguan juga keluar dari gedung KPK. Sugiyanto Kusuma alias Aguan adalah bos perusahaan properti Agung Sedayu Group. Sejak datang ke KPK hingga keluar usai menjalani pemeriksaan, tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Aguan kepada awak media. Aguan hanya melempar senyum dan melambaikan tangan. Aguan dibintai keterangan KPK berkaitan dengan telah ditetapkannya Presiden Direktur PT Agung Podomorolen, Arisman Wijaya sebagai tersangka skandal suap reklamasi Teluk Jakarta. Aguan menjalani pemeriksaan kurang lebih 8 jam. Dalam kasus suap raperta reklamasi, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni anggota DPR DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan 2 petinggi PT Agung Podomorolen, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantano. Podomorolen memiliki keterkaitan dengan perusahaan properti Agung Sedayu Group. Sekitar 1 jam berikutnya, tersangka suap reklamasi Teluk Jakarta Muhammad Sanusi juga selesai diperiksa KPK. Sanusi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sama dengan Aguan, Sanusi tidak mau menjawab pertanyaan wartawan. Mohamad Sanusi, Ketua Komisi DPR DKI Jakarta, diduga menerima suap untuk penghapusan ketentuan kewajiban kontribusi tambahan 15 persen yang wajib dibayar pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Ketentuan 15 persen yang dimuat dalam rancangan perda reklamasi juga menimbulkan silang pendapat antara Gubernur dan DPR DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan suap perancangan perda yang mengatur tentang reklamasi Teluk Jakarta. Hari ini, KPK memeriksa Suni Tanwijaya dan Sugiyanto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Podomorolen. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus penangkapan Ketua Komisi DPR DKI, Muhammad Sanusi dalam operasi tangkap tangan 31 Maret lalu yang diduga berkaitan dengan negosiasi kontribusi tambahan 15 persen pengembang reklamasi yang berujung suap. Menurut KPK, Sanusi ditangkap karena diduga menerima suap dari PT APL. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menyita 1,1 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, sudah menyuarakan kewajiban kontribusi ini sejak lama. Berbeda dengan pandangan Wakil Ketua DPR DKI, Abraham Lunggana alias Lulung, yang menilai kontribusi 15 persen tidak punya dasar hukum. Saya ngomongin soal kewajiban tambahan itu sejak saya wagup loh, saya pernah kumpulin semua developer. Ada catatannya noturannya di Sport Club di Pantai Mutiara. Waktu itu mereka cuma sepakat mau kasih 1 juta, 2 juta, sebenarnya nggak bisa, mesti ada rumusnya nih. Jadi ini perseturan itu dari dulu, cuma kalau tiap kali ketemu di antara mereka nggak berani singgung. Makanya di antara mereka juga ada cek tok, nggak enak eh lo, depan Ahok diam-diam lo. Gue yang jadi jelek namanya. Nah kemudian tambahan 15 persen itu, ini regulasinya apa? Ini yang dipertanyakan teman-teman. Dan supaya lebih jelas, itu bukan dikurang 15 persen dari 10 persen. Bahkan teman-teman, teman-teman menurut itu. Menurut Sunni, ketentuan kewajiban kontribusi tambahan sudah melalui kajian hukum, sehingga apabila tidak diatur dalam perda, maka pergub akan mengaturnya sebesar 15 persen. Jadi sebenarnya bukan negot gimana, tapi gimana? Mau di perda atau di pergub? Tapi dua-duanya sama aja, nggak bisa ngeles kok. Tetap 15 persen dan pagup udah buka kemana-mana. Bukanya itu bukan kemarin loh. Kontribusi tambahan 15 persen yang harus disetor oleh pengembang reklamasi Teluk Jakarta untuk menambah pendapatan Pemda. Ketentuan ini bisa diatur dalam perda atau peraturan gubernur. Dalam proses pembahasannya, Sanusi ditangkap KPK karena diduga menegosiasikan pasal rencangan perda untuk meringankan kewajiban pengembang reklamasi. Tim Liputan, Metro TV Kami akan kembali dengan informasi lainnya di antaranya penyelidikan dugaan korupsi tukar guling lahan rumah sakit sumber waras memunculkan perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dengan Ketua BTK Hari Azhar Aziz. Terima kasih telah menonton!